Kepakaran Kepakaran tahu iya bener Udah dari kemarin Iya yang setelah kepakaran Jadi jeleka hitam Nah ini tepingnya hitam Tapi nanti biasanya pulihnya itu malah bagus banget Sijurnya itu bagus banget Kalau selesai kepakaran Nah untuk yang sebelah sini memang Yang kepakaran Tapi untuk view yang sebelah sini Masih bagus View Savana masih bagus Nah depan kita view Bukit Deletabis Oktober dah hijau belum bang Belumkah paling Maret itu udah mulai Sekitaran Maret Ada yang ngepakar Belum tahu gak untuk masalah penyempatnya kepakaran Itulah tempatku ngonten kemarin Pak Ya bener Kak Dia ngasakan Disini jalan ngonten kemarin Yang bareng permohon Itu disini Apakah Kipat potong rokok bisa juga Mau booking buat November Insya Allah Ya langsung aja ZWA admin kami di Biyo Kak Itu kok ada asap kepakarannya Kita memang gak memberikan pemberitahuan Tentang kepakaran yang di Savana itu Ini Bang aku mau izin keluar dulu Ada perlu mau Kok makasih Makasih hadirnya di live-nya promo One day Panas ya Panas tapi anginnya tetep dingin gak Kalau di promo Gak hijau lagi pemandangannya Om nanti pulih Kak Kalau musim hujan pulih nih Satu musim hujan aja Paket udah termasuk dokumentasi gak Paket yang mana Kak Langsung aja cek Dikatalah WA Kak Untuk paketnya ada Dikatalah WA di Biyo Kak Itu ada yang dokumentasi Ada yang non-dokumentasi Kak boleh gak sih Kayak mah di promo gitu Ada tempatnya Kak Tapi kalau untuk Camping di Savana Kemarin Pas sebelahnya itu kebakar Tempatnya Di Savana itu Ini tempat camping Di pohon-pohon ini tempat camping Pura aman bang Aman Ini masih di Tepingnya Savana Waktu gede Waktu gede Waktu gede Waktu gede itu masih aman Kak Tadi Ya tinggal waktu gede itu Sebelahnya Untuk Atasnya udah kebakar Kalau waktu gede Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Jadi ini banyak Petugas itu ada Truk Tengki Pengangkut air Untuk Memberikan Patasan untuk Api Biar gak menjalar Ke Savana Atau Bukit Dilihat Api sini Nah disini Diputus Jalur api itu Diputus Di bapak Apinya Secara Sekitar 2 meter Lebarnya 2 meter 3 meter Lebarnya Sampai atas sana Otomatis nanti Kalau apinya Sampai sini Jadi gak sampai Ke Savana Yang Sebelah kiri Mobil ini Gitu Api tar Gua Ya bener Sengdiri Mas Di Bukit Bandengannya Teping Bandengan Tepit Bukit Bandengan Lalu Kebakaran Masih Ya Kebakaran Tanda Kemarin Soalnya Yang susah Itu Memberikan Api Kita Mengutus Jalurnya Nah Kalau Tepingnya Terjal Kayak Gini Bukit Kayak Gini Dan Gak Bisa Gak Mungkin Diputus Jalurnya Jadi Ini Para Petugas Mungkin Di Savananya Biar Gak Turun Ke Padang Rumputnya Tahun Kemarin Sempat Kebakaran Beda Tempat Beda Kebakaran Cuma Beda Tempat Yang Beberapa hari Yang lalu Kira-kira Di atasnya Penanjakan Itu Nah Di Arah apa Itu Juga Kebakaran Sudah berhasil Dipatamkan Kak Pengen Banget Ketemu Dan Foto Sama Padut Di Bukit Di Tabis Masih Ada Kamer Ada Kalau Weekend Ada Yang Noman Thank you Gimnya Berapa Trip 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 Untuk Private Trip Mulai Dari 1,3 Penjemputan Malangkota 1 juta Penjemputan Tumpang 1,5 Penjemputan Batu Open Trip Mulai 300 100.000 Penjemputan Malangkota Apa itu Gunung Teletabis Bukan Bukit Teletabis Masih aman Kalau Bukit Teletabis Dari Kebakaran Soalnya Kepotong Jalan Mobil Ini Bukit Teletabis Masih Aman Bukit Teletabis Masih Banyak Wisata Dan Jeep Di Parkiran Teletabis Mas Dalam Kak Pak Ludin Penyebab Penyebabnya Apa Mas Belum Tahu Pasti Kak Penyebabnya Penyebabnya Bisa Human Error Bisa Juga Karena Alam Jadi Gersang Gersang Iya Kak Gersang Ini Rumputnya Pada Kering Semua Disini Sudah pada Mati Karena Musim Kemarau Tapi Nanti Kalau Datang Musim Hujan Bisa Niju Lagi Prosesnya Seperti Itu Untuk Rotasi Rumput Nanti Nanti Niju Nah Yang Sebelah Sana Ada Terketaki Air Untuk Memutus Jalur Api Biar Nggak Ke Savana Yang Sebelah Sini Jadi Yang Kepakar Di Bukit Itu Aja Besok Rangkantor Aku Pada Mau Juga Murah Banget Kak Itu Kalau Ada Yang 750 Sama Fotografer Murah Banget Oke Teman-teman Yang Baru Berkapan Selamat Bantu Tertak Layarnya Jangan Lupa Di Follow Akunya Bromo Wande Agar Kami Terus Bisa Memberikan Informasi Seputar Tentang Gunung Bromo Mulai Kapan Mulain Kemarin Lusa Kak Kebakarnya Kenapa Terbakar Ya Kalau Musim Kemarau Memang Rawan Jadi Rumputnya Kering Mudah Terbakar Tapi Wisatawan Lewat Nyemplang Tidak Tutup Kita Tidak Lewat Nyemplang Turunnya Lewat Nyemplang Masih Aman Nanti Kalau Memang Sudah Tidak Aman Pasti Ada Pemberitawan Tertulis Dari Taman Nasional Untuk Penutupan Promo Jadi Kalau Belum Ada Pemberitawan Masih Aman Kono Musim Panas Sopo Adem Musim Panas Tapi Angin Tetap Dingin Kalau Di Promo Lokasi Bukit Bukit Pandengan Di Savana Savana Pro Oke teman-teman Yang baru bergabung Silahkan dibantu Tep-tep layarnya Jangan lupa Di Vulo Ini Sampan Sampan Lagi Lagi Ngetrip Masih Lagi Ngetrip Sepil Dong Sudah Berapa Luas Loh Ini Yang Warna Hitam Ini Sudah Kebakar Bukit 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 Yang Yang Bantengan Di Baliknya Damkarnya Belum Ada Sudah Ada Petugas Nah Itu Ada Motor Truk Mobil Penganggota Air Ini Sedang Berusaha Petugas Kalau Di Bromo Panas Panas Cuma Angin Tetap Dingin Semoga Lekas Mengait Amin Makasih Amin Thank you Like Nya Thank you Untuk Masih Masih Sampana Masih Amin Untuk Sepot Foto Dan Vue Bukit Deletabis Juga Masih Aman Banget Untuk Sepot Foto Semoga Lekas Amin Bagian Pasuruan Apa Malang Mas Ini Bagian Perpatasan Malang Lumajang Ada Berapa Titik Cuma Satu Titik Ini Satu Titik Yang S Itu Mana Bang Ya Tadi Pagi Sekarang Sudah Hilang Yang S Itu Pagi Sebelum Baru Keluar Matahari Sekitar Jam 5 Jam 6 Ada Ambon S Katai Ada Hutan Kebakar Nah Ini Kak Yang Hutannya Kebakar Akibat Apa Bang Kok Kebakaran Kita Belum Tahu Penyebab Pastinya Bisa Juga Human Error Bisa Juga Karena Alam Juga Bisa Karena Disini Banyak Pohon Binus Jadi Pohon Binus Itu Kalau Dahanya Bergesek Terus Kena Angin Cepat Mudah Terbakar Karena Ketah Pohon Binus Sudah Ada Bang Tim Pematam Ada Kak Itu Itu Bisa Bisa Nampak Kepuran Waduh Jauh Banget Kak Kepuran Sih Jauh Banget Kepuran Semoga Cepat Membaik Amin Semoga Cepat Padam Abinya Ikut Sedih Amin Makasih Ini Bukankah Dekat Jemplang Nah Dekat Jemplang Ini Ada Kedil Di ujung Ini Kedil 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 Gunung Lawu Juga Ada Yang Terbakar Iya Gunung Arjuna Juga Masih Kebakaran Masih Masih Diputus Jalurnya Api Sama Petugas Itu Lokasinya Di Bukit Bantengan Di Teletapis Di Sebelah Timurnya Teletapis Di Atasnya Watu Gede Promo Juga Ikut Pakar Yang Enggak Kak Penyebab Pakaran Apa Belum Tahu Pasti Enggak Penyebab Dimana Disawana Promo Ya Pak Iya Atau B299 B299 Itu Ini Ini B299 B299 Itu Ini B299 Ya Jalurnya Lurus Dengan B299 Untuk Perbukitan Ini Yang Di Atas Bukit Ini Menuju B299 Untuk Motor Sepeda Motor Yang Lewat Tenggan Itu Bisa B299 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Adab